Intro Bupati Deli Serdang sehari tambunan meresmikan hasil program Bedah Rumah dan Rumah Singgah di Desa Tanjung Marawa A, Kecamatan Tanjung Marawa, Deli Serdang. Selain meresmikan program Bedah Rumah, Bupati Deli Serdang juga memberikan tali asih kepada anak yatim. Kegiatan ini tertuang dalam program Gerakan Deli Serdang Membangun. Rumah yang sebelumnya didilai sangat memperhatinkan tersebut direnovasi secara gotong royong oleh Lembaga Pemasyarakatan Desa Tanjung Marawa A. Bedah Rumah ini adalah wujud dari persatuan dan kesatuan, terwujud dan terlaksana atas azas persatuan dan kesatuan. Karena di dalam proses terbangunnya rumah ini, ada gotong royong dan kerjasama masyarakat bersama pemerintah dan para donatur. Selain meresmikan rumah Bedah dan Rumah Singgah, Bupati Deli Serdang juga menyerahkan bantuan paket sembaku berupa beras dan tali asih kepada anak yatim. Dan setelah itu, Bupati meninjau rumah singgah milik salah satu warga setempat yang layak untuk dibantu. Kegiatan Bedah Rumah dan Rumah Singgah ini merupakan konsep lama yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Disebut dengan nama Gerakan Deli Serdang Membangun, yang mana kegiatan ini menerapkan sistem gotong royong antara seluruh elemen untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kebersamaan kita di tempat ini dengan hadirnya Bapak Bupati Deli Serdang yang begitu antusias dalam program Bedah Rumah di Kecamatan Tanjung Murawa A. Jadi kita juga sebagai pengusaha sangat bangga melihat kekompakan daripada seluruh elemen yang ada di Tanjung Murawa, khususnya Tanjung Murawa A, di mana ada organisasi, ada pemerintahan, dan juga stakeholder sebagai pengusaha-pengusaha yang lain. Dan kita sangat tertarik dengan program yang diadakan di Tanjung Murawa ini. Harapan ke depan kita sebagai pengusaha sangat mendukung kegiatan sosial Bedah Rumah ini. Jadi kita di pendidikan sangat berharap ke depan semua warga yang mampu bisa bahu-membahu dan membantu semua warga yang kurang mampu. Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Murawa yang dipimpin oleh Abang Dasudiono ini memang dari sejak kami terpilih setahun yang lalu sudah banyak melakukan rangkaian kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan bersinergi dengan pemerintah, muspika terutama. Dan kami di sini juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada muspika, terkhususnya Bapak Camat. Kita sebagai pemerintah di Kecamatan Tanjung Murawa ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengusaha, kepada pemuda. Ini pemuda Pancasila, ada BKPRMI dan pemuda-pemuda lainnya. Tapi kita harus bersyukur pada hari ini bisa ditemukan bersama Pak Bupati dalam rangkaian acara kebersamaan. Kebersamaan ini saya menilainya bahwa inilah sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Saya sangat bersyukur hari ini ada di Tanjung Murawa, khususnya di Desa Tanjung Murawa A, menghadiri acara peresmian penyerahan rumah-rumah yang telah selesai di bedah, dan selesainya pembangunan rumah singgah bagi masyarakat yang memerlukannya di Tanjung Murawa A ini. Kegiatan ini merupakan buah dari konsep yang sudah lama berlangsung ada di Kabupaten Diri Sekang, disebut dengan nama Gerakan Diri Sekang Membangun, yang pada intinya adalah gotong royong antara seluruh elemen untuk bagaimana persoalan-persoalan yang memang tidak mampu dibebankan kepada properitas sendiri bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sesama antar warga, stakeholder, dan pemerintah. Ini bukti bahwa masyarakat Diri Serdang kompak dan tidak dapat diadu domba. Warga saling bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan di Kabupaten Diri Serdang. Tamsul Sinaga, bisa disilahkan. Diri Serdang, Sumatera Utara, Yus Rizal, Ketikberita.com, JNOS TV, mengabarkan.